Menurut Washington International Trade Association atau yang disingkat sebagai WITA, globalisasi ekonomi merupakan meningkatnya integrasi ekonomi nasional yang tersebar ke seluruh dunia melalui perdagangan dan arus keuangan, yang dimana integrasi ekonomi dapat meliputi investasi, pertukaran teknologi, perdagangan aset seperti saham, mata uang, barang yang nyata, dan arus ketenara kerjaan. Yang dimana secara sederhana globalisasi ekonomi dapat dijelaskan suatu proses dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi dapat mempengaruhi dua hal, yang pertama kebijakan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi suatu negara harus seimbang antara kepentingan politik dan kepentingan perdagangan internasional, baru bisa ditetapkannya tarif impor dan ekspor. Kemudian selain itu globalisasi ekonomi dapat mempengaruhi sistem keuangan global, karena membuka arus modal yang lebih luas dan bebas, sehingga memungkinkan terjadinya fluktuasi. Ciri-ciri globalisasi ekonomi Yang pertama, pengaruh teknologi, yaitu dapat meningkatkan nilai produktivitas dan efisiensi waktu di sektor industri. Yang kedua, interaksi kultural, yaitu dapat menyebarannya budaya atau nilai suatu negara ke negara lainnya. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Negara dengan ekonomi lemah akan ketergantungan ke negara dengan ekonomi yang lebih kuat, seperti ketergantungan impor, barang atau jasa, dan investasi hasil. Yang keempat, ada masalah global, yaitu seperti ketenaga kerjaan, yang memungkinkan perusahaan emensi berpindah ke negara yang memiliki biaya tenaga kerjaan yang lebih rendah, sehingga menyebabkan pengangguran di negara asal. Globalisasi ekonomi sebagai tantangan dalam menjalankan ekonomi di Indonesia. Jadi ada tiga mekanisme globalisasi ekonomi yang memiliki efek buruk pada ekonomi nasional. Yang pertama, meningkatnya persaingan, produksi multinasional, dan integrasi pasar keuangan atau perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi liberalisme. Perdagangan bebas memungkinkan perdagangan barang dan jasa antar negara-negara tanpa adanya hambatan, seperti kuota, tarif, dan regulasi lainnya. Jadi perdagangan bebas ini juga memungkinkan setiap negara untuk mencapai pasar yang lebih besar, lebih jauh, dan lebih luas. Yang dimana hal ini dapat menghancurkan dan merebut pasar. Karena barang-barang dari luar yang ada di pasar global menawarkan kualitas barang yang lebih bagus dan cenderung memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk-produk lokal. Jadi para konsumen lebih memilih barang yang berasal dari luar dibandingkan produk-produk lokal itu sendiri. Tetapi dengan adanya perdagangan bebas, banyaknya kompetitor dan maksudnya produk-produk luar ini memaksa produk lokal untuk berkembang dan lebih kreatif lagi, sehingga mampu bertahan dan tidak kalah saing di era globalisasi seperti sekarang ini. Hal inilah yang menjadikan globalisasi ekonomi sebagai tantangan dalam menjalankan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya telah dijelaskan apa saja sih tantangan di Indonesia dalam menjalankan perekonomiannya di dalam negerinya akibat dari adanya globalisasi ekonomi. Yang terkesan hanya memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan di dalam negeri Indonesia. Faktanya globalisasi ekonomi ini juga mampu mendorong integrasi ekonomi global di Indonesia ke arah aliran uang, investasi, informasi, dan juga perdagangan. Dalam hal ini, Gareth mengatakan bahwa pengaruh integrasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional terjadi mengambil mekanisme, yaitu yang pertama ada perdagangan yang semakin kompetitif. Contohnya, produk-produk lokal yang sedang berkembang di Indonesia ini tidak hanya dia saja yang nantinya akan berperan dalam laju peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan ekspor dan impornya yang dilakukan di Indonesia, terutama dalam hal impor, itu otomatis nantinya akan membawa banyak sekali produk-produk merk-merk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri Indonesia. Kemudian, apakah produk lokal yang sedang berkembang itu nantinya akan mendapatkan pengaruh yang buruk? Apakah masyarakat itu lebih cenderung memilih produk luar negeri ketimbang produk lokal? Apakah produk lokal ini akan skala saing? Justru tidak. Faktanya, sekarang banyak sekali karya-karya anak-anak, kemudian dalam hal fashion, skincare, itu banyak sekali ditemukan kualitas-kualitasnya itu tidak kalah bagus dari produk dan merk-merk yang ada di luar negeri. Bahkan ada kualitasnya jauh lebih bagus daripada merk yang ada di luar negeri. Nah, inilah yang membuktikan bahwa globalisasi ekonomi tidak hanya membawa tantangan kepada Indonesia saja, melainkan membuka peluang seperti terpacunya produk-produk lokal ini akan bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri, produk-produk luar. Nah, nantinya juga dampaknya ini akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan lebih gampang memiliki produk-produk yang lebih bagus, kemudian harga yang lebih murah, seperti itu. Dan juga akan memperluas perdagangan yang ada di dalam negeri Indonesia. Kemudian ada multinasionalisasi produksi. Seperti contohnya, jika ada perusahaan MNC yang akan berdiri di Indonesia, itu nantinya keuntungannya akan berimbas kepada Indonesia, seperti penyediaan rumah di bekerja, investasi, terus perputaran terhadap biaya produksi, ajak. Itu nantinya akan masuk ke dalam Indonesia, aliran uangnya akan masuk ke dalam Indonesia. Nah, tapi perusahaan MNC ini yang cenderung sifatnya bisnis, ini cenderung memilih, melirik potensi mana saja sih yang lebih unggul dari Indonesia, tempat-tempat mana sih, negara-negara mana sih yang lebih unggul dari Indonesia, agar perusahaannya bisa lebih pesat dibangun. Nah, itulah yang akan menjadi ancaman untuk Indonesia kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk itu, Indonesia sebagai teman rumah juga berhak mengajukan kebijakan, membuat kebijakan agar perusahaan MNC ini tidak sienaknya sendiri keluar masuk mendirikan perusahaannya di sini, agar keuntungan tadi itu terus berlanjut di Indonesia dan meningkatkan perekonomian yang ada di dalam Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada integrasi pasar keuangan. Globalisasi ekonomi ini membawa perdagangan luar negeri yang lebih bebas dan juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pasar yang jauh lebih luas daripada pasar dalam negerinya. Seperti yang disebutkan contoh di awal, jika produk lokal unggulan di Indonesia ini bersaing di dalam negeri, ini, produk lokal unggulan yang dimiliki Indonesia ini juga akan bersaing di dalam luar negeri sehingga menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas, menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini juga bisa memiliki produk lokal yang berkualitas. Demikian peluang-peluang yang dimiliki Indonesia dalam menjalankan ekonomi di dalam negerinya akibat dari globalisasi ekonomi, yang membuktikan bahwa globalisasi ekonomi ini tidak hanya memberikan tantangan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan laju perekonomian di dalam negerinya. Masuk ke pembahasan setelah kasus untuk produk globalisasi ekonomi dengan adanya MNC ini adalah merupakan salah satu aspek penting dari globalisasi ekonomi karena mereka lah yang memegang peranan kunci dalam memperluas jatuhan pasar internasional yang mempengaruhi dinamika ekonomi belgulan. Contoh produk globalisasi ekonominya adalah smartphone. Mengapa begitu? Karena komponen-komponen utama dari smartphone seperti chip, itu diproduksi di AS, LCD diproduksi di Tiongkok, dan baterai diproduksi di Jepang. Persebaran untuk perkembangan MNC ini, contohnya kita bisa ambil dari Apple, Samsung, Huawei yang memiliki jaringan produksi dan distribusi yang luas dan tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, mereka mampu menghasilkan produk dengan komponen yang bagus dan produksi yang sangat efisien. Mereka bekerja sama dengan para ahli dan peneliti dari negara yang berbeda untuk dapat menciptakan produk terbarukan dengan teknologi masa kini, agar mereka dapat tetap bersaing dalam pasar global yang dinamis. Disrupsi dalam industri smartphone Itu bisa kita ambil dari adanya persaingan ketat antara produksi lokal dan global di pasar. Produksi lokal yang menciptakan produk inovatif dan mengembangkan merek-mereka sendiri untuk menyaingi perusahaan multinasional. Yang kedua, ada pergantian fungsi smartphone yang dulunya hanya untuk telpon dan SMS saja, namun sekarang smartphone sudah semakin canggih dan membuat masyarakat bergantung pada penggunaan smartphone ini. Sekian, terima kasih.